Kedatangan Atta, Aurel, dan Amei Nanih Kedehaki. Kira-kira bakal ada kejutan apa ya di saat mereka datang? Cus ikutin terus ya. Wah ini, burung muntah, alpaka, ostrich. Kalau kita gak boleh masuk ya ini, ada telurnya. Itu, 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 itu bertelur ya? Dab, bertelur, barusan banget. Itu, itu. Ih keren. Oh iya itu. Mau ambil telurnya? Emang bisa dirawat? Bisa. Bisa numbunan, bisa jadi. Sempet, sempet mau menetas, satu, udah gitu, gak menetas-natas, harusnya kan 40 hari. Udah 43 hari gak menetas-natas, harusnya kita pecahin, udah jadi, tapi gak. Iya lah. Ini mungkin jadi, Kak. Hah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ini gara-gara ada Atta, Aurel. Ini baru-baru bertelur banget ya, Dok? Iya, baru, Pak. Bertelur, keren, Nah. Bertelur, kita akan ambil telurnya ya. Berani. Mangat banget. Iya, bertelur ya. Jangan semen ya, Nah. Siapa yang bertelurnya sih? Susi. Wow, ada ontak. Burung ontai. Burung ontak, guys. Ini baru bertelur, beneran. Tapi ngomong-ngomong di sini, Dek. Masa di rumah ada burung ontak. Di sana, tadi di Aviary gak ada nyamuk sama sekali, kan? Iya. Karena ada burung pemaka nyamuk juga. Oh. Kalau itu harusnya kan bernyamuk. Kenapa ini gak dimasukin dalam juga? Iya, hancur lah. Ini bukan ada galak ya? Galak. Tapi ya, bisa galak. Tapi kalau ini gak. Aurel, mau ngambil gak, Tur? Ambil, enggak. Kita buka pintunya. Teruntar dipiara di rumah. Kok bisa? Bisa, bisa. Mas ini aman kalau saya ambil? Bisa, bisa aman. Coba, Iskandar ke sana dulu. Kamu berani gak, Seng? Pastinya telurnya nanti kita bisa punya burung ontak di rumah. Kita buka dong, ini ada pas di sini. Siap. Bukannya harus diremin. Iya, dia jarang ngeremin. Jadi, akhirnya sekarang kita punya inkubator, siap, bentar. Aku masuk, Pak. Ya, ntar. Ini mau digiring ke sana dulu. Iskandar ke sana. Oke. Ini Aurel, siap. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, pegangin. Siap. Satu. Dua, tiga. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati kepreset, Seng. Hati-hati kepreset, Seng. Serius. Oh, my God. Hati-hati jatuh. Hati-hati jatuh, Seng. Sudah, aman. Seng, jangan sampai kelihatan, Seng. Gede banget, ya. Gede banget, ya. Gede banget, ya. Gimana rasa lo dek-dekan nggak? Gue udah tau, ini dia kok. Ini ada binaatangnya di dalam. Iya, iyalah. Mudah-mudahan bisa menetas. Tapi udah ada yang berhasil menetas. Papuari. Tuh, loh. Gimana touch? Jangan dong, Seng. Itu banyak. Kupinya. Ya, berapa lama dia menetasnya? Papuari. Ya. Tuh, mudah-mudahan. Ini mau ngapain lah, nih. Kemarin pernah ada yang menet, nah ini. Ini kita awetin. Iya, gagal, ya? Iya, gagal. Ini harusnya udah bisa menetas. Usianya 43 hari, harusnya 40 hari. Terus kok dia emang harus ditaruh di air? Nggak, ini dia kasih alkohol. Ini kita awetin supaya kita jelasin bahwa anak burung Tato segede-gini. Gede, gede. Tapi dia kecil segini? Iya, jadi pas gue pernah mencahin. Itu juga pas gue tuh lebih besar daripada dia kayak padat gitu. Nah, pas dibuka dia tuh padat banget. Oh, ya Allah. Kayaknya udah kuat mencahin. Sayang. 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 Oh, sayang burung unta. Tapi aku mau nanya deh, emang burung unta ini boleh ya kalau kita pelihara itu? Bisa, karena ini tuh juga hewan ternak, sebetulnya di sana itu. Tapi asal punya tempatnya cukup gitu. Kayak dia juga kan suka kita lepas sini lari-lari. Kalau alpaka, di mana? Katanya punya alpaka juga. Ini biasanya kita lepasin juga. Lepasin situ, jalan-jalan. Patok-patok mobil gitu. Lebih nendang sih. Iya, dia bisa nendang, Beb. Iya. Buat loh ini. Kuat banget. Iya. Aminah sayang. Wah, sayang. 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 Aduh, aduh. 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 Pinter banget sih, iya. Takut liat ya? Aminah hebat ya? Iya. Iban, dia takut liat ini. Katanya sama si. Emang iya, iya. Takut liat sih. Udah, iya. Udah, iya. Apakah keluarin, Apakah? Apakah dikeluarin, Apakah? Mau, ayo liat Apakah. Sini, sini, sini. Keren banget. Up, up, up. Go, 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 go. Apa 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 apa? Pinter, pinter, pinter. Halo, eh, hehehe. Halo, eh, hehehe. Keselewok, iya. Kamu ini banget. Coba bawa sisirnya, Wit. Ini bisa dinaikin, A? Enggak, tinggal aja nih. Lembut banget nih. Enggak, dia tuh dia gigit. Enggak. Ngabuk? Dia kalau nggak suka dia ngeludak. Gak boleh, gak boleh. Iya, iya, proteknya tuh kayak gitu. Luda. Gak boleh. Gak boleh. Gak, tapi ini enggak. Ini enggak. Gue udah tau kalau dia nggak suka kayak gimana. Sempet liat kemarin Ah Irfan bawa ke minimarket. Iya, bener. Jadi si Poka, sebetulnya ini kan di... Dia mau beli apa? Orang Korea itu, sudah sangat biasa di Bokem Mall. Oh. Di Korea? Iya. Di Korea mau ini loh. Keren juga ya. Ini kan hewan dari Amerika sebenarnya. Jangan-jangan Blackpink tuh bawa ginian ya? Mungkin. Kalau ke mall. Kalau yang itu tuh apa ya? Enggak ada. Pokoknya BTS. BTS anggotnya ada yang punya. Yang warna putih ya. Dia bawa kemana-mana juga. Nanti ketendang. Ini sini-sini. Sayang-sayang. Sayang ini. Nanti ketendang, Seng. Itu kakinya, lihat. Ini gendong sama aku. Ini sini-sini. Ini sini, gini-gini. Pegang, Nah. Itu oke. Nah, pas lagi mau ke minimarket. Orang heboh. Jangan dong. Gimana sih? Padahal ini tuh tidak berbau. Dan juga. Ini dengan domba. Cuma bentuknya memang mirip doba. Iya, betul-betul. Ini boleh dikorban juga gak sih? Tidak. Ini mirip unta juga sebetulnya. Tapi ya kayaknya kurang gede juga ya. Ada yang mati. Ada yang mati. Ada yang mati. Ada yang mati. Satu yang hitam. Suaminya dia. Si popi. Kembung. Kehujanan. Terus dia kembung. Akhirnya dia mati. Padahal. Terus kemarin juga ini sempat hamil. Tapi keguguran. Ya Allah. Ya Allah. Masih. Udah di WSG. Kita WSG. Oh gitu? Ya Allah. Apa yang nanya gak sih beli ini dimana? Kalau saya gak pengen gitu. Ya ada. Ini ada importer. Kalau dia mau dari luar? Ini dari Australia. Jadi sebetulnya aslinya Amerika. Tapi ini Australia. Ini bentuk. Dia sebenarnya bukan kambing kan? Dia lebih keuntak sebetulnya. Boleh dimakan kan ini halal? Nah di luar juga iya. Sebetulnya di luar itu ini ada bahan wall. Lebih bagus dari domba. Oh jadi ini bisa jadi jaket ya? Bisa. Siapa yang mau bikin jaket? Gitu. Tapi ini emang harus dibotakin kan nak? Ya. Kalau gak dia makin-makin gumbung kan? Nah ini juga. Ini udah pernah dibotakin. Ini udah gitu. Oh. Tuh tuh. Meraknya tuh. Tuh. Wow. Keren banget. Untung Auriel lihat. Bagus banget. Ini lagi pada bertelur juga betinanya. Dia lagi hobi kawin. Oh kayak gini Auriel mau kawin? Ya dia kalau gitu tuh lagi show off. Kemudian nunggu betina datang. Ini jantan? Ini jantan. Loh kalau unggas yang jantan tuh lebih cantik. Lagi nak. Oh di sini malah jantan yang caper ya? Oh gitu cara capernya. Iya. Iya lah. Berarti di tim airfan tuh kalau takut binatang gak bisa ya? Ya bukan gak bisa ya tersiksa aja. Tuh Kli lo gak bisa ngasih sini berarti. Tersiksa aja. Tuh. Keren. Keren. Sini sini sini. Wah. Suruh ke situ. Suruh ke situ. Benar-benar keren sih ini. Iya sayang. Keren ya? Keren banget ini. Guys di sini kita gak bisa banyak ngomong. kalau gerbuknya kan liat binatang mulu seru kawin dong kok ini cowok ini cewe kok ini kawin depan mata lu ini luar biasa berarti lu pembawa rejeki banget hostrix tiba-tiba bertelur ini tiba-tiba kawin amin amin ya amin gimana amin emang hobi orang itu beda-beda ya guys jadi kalau hobinya udah binatang itu sebenarnya sama aja sama hobi-hobi cowok-cowok yang lain ngabisin duit gitu ya otomotif, fashion, apa ini tuh mahal loh guys hobi kayak gini orang pada nanya lu kok gak koleksi mobil spot ke gue ya gue gak suka gimana dong gak bisa dan ini bisa jadi lebih dari mobil spot loh guys banget loh ini banyak banget bingung gue ngerawatnya ini mobil spot kan bayar pajaknya mahal ya ini bayar perawatannya mau kawin beneran guys oh itu mau kawin kalau geter oh geter kalau betinanya mau eh gimana aku tau orang mau kabur jadi itu sistemnya tuh yang jantan so ganteng nunggu betinanya pastra oh so ganteng kalau betinanya pastra baru dia dateng lu coba so ganteng dulu sep sama tau mau dia mau dia pucinta sapi ah dari semua binatang dia cuma paling buka tuh sapi oh iya kan dia makanya punya petengah kan iya kalau dia suka sapi jadi dia kalau lagi makan lagi sebelum tidur pengennya kalau liat video mu 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 iya coba kita deketin dulu coba nah halo halo liat mu 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 what is so hai liat mu jangan makan ya hah ini berani naik gak aduh ga berani kayaknya nih guys ya yuk liat golden dulu yuk sana yuk tapi enaknya di rumah mau air tuh udah ada yang ngurusin binatangnya semua iya saya mau liat sapi gak wah ini golden halo golden 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 ini berapa ton ak ini satu ton up juga tapi lebih besar itu daripada ini tapi ini juga besar juga ini dimandiin sendiri ya mairvan di farmnya ini apa sih iya dimandiin ini jadi kalau ini keepernya jenny kalau itu keepernya elwi jadi kalau kurban gue kasih ke apa kasih tanggung jawab shhh iya sayang iya 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 ini dari Ciawi kalau sana itu dari Jogja hei 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 gitu ya bunyinya ini bisa naik dinaikin kalau ini kalau wariswo gak bisa wariswo bisa tapi buat orang-orang expert kalau ini mah anak-anak kecil juga naik oh ikutan ikutan disini jaki jaki mau naik gak mau gak Amina mau liat naik deh sama ayah digagain coba iya udah sayang aja sayang sayang aja sayang 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 diseruduk sayang diseruduk guys sayang iya ini ruduk ya sayang jawab ini ini ruduk kalau ini lucu banget jadi kalau dulu grandong ini tuh gabungan antara grandong dan wariswo karakternya mirip grandong grandong tapi lebih tinggi ini grandong tapi kulitnya kulit wariswo wariswo sama grandong tinggian mana? wariswo tinggian wariswo wariswo mah 175 wow lebih beratnya berapa? beratnya udah satu ton up belum belum ditimbang banget kayaknya bukan kayaknya pasti satu ton lebih tapi berat pastinya belum kita belum nimbang mau sayang mau sayang sayang hei hei jangan gitu jangan gitu golden eh mana mau kemana ada golden ya nah mau kemana mau kemana mau ke mama mau mau kemana nah katanya mau liat mu mu iya oh iya cilup iya tapi ya irfan kenapa setiap idul adha selalu bisa dapet sapi yang gede-gede? eh itu mar rejeki ya maksudnya gak bisa dipaksain juga emang udah niat nyari dari berapa bulan sebelumnya emang gua suka hunting kan kau berkurbators dengan yang terbaik nah yoyo dapetin yang terbaik itu ya harus hunting dan gue biasanya sih menganggap bahwa itu tuh oh iya justru mereka memilih kita bukan kita memilih mereka buat gue jadi maka kalau ketika itu gue selalu pegang kepalanya ngobrol kalau gak srek enggak oke nah warisom itu udah tiga tahun gue kenal oh dari sebelum kesini gue ketemu grandong warisom udah ada disitu gitu umur baru satu tahun ane oh gitu gitu cari perhatian halo warisom ya gitu oh sebelum beratnya segini iya terus udah gitu tahun kemarin udah mau gue kurbani tahunnya dia sakit tahun ini dia baru siap itu pun ya merayu yang punya juga tapi ah biasanya bakal bakal piara sapi disini atau enggak piaranya di tempat lain dan gue biasa ya jelang idola dia keliling gitu nah kalau tau ya warisom udah tiga tahun kenalnya mau dilapin mau dilapin iya mau dilapin apanya iya gimana mau ngelapnya nah oke guys episodenya berakhir sampai disini dulu ya di next episode gimana ya reaksi atta aurel sama amena bertemu warisom cus pantengin terus dehakimsya